Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahi Rabbin Alamin Allahumma salli wa sallim Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad Amma ba'du Kau muslimin rahimakumullah Marilah kita sama-sama Melanjutkan belajar Membaca kitab Sohih Bukhari Karangan Imam Bukhari Kali ini kita sampai pada bab Ke-22 Yaitu bab Babun al-ma'asi Min amril jahiliyati Wa la yukaffalu Sohih Buhak Birtika biha Illa bisyirgi Jadi pada bab Nomor 22 ini Imam Bukhari ingin menjelaskan Kepada kita bahwa Maksiat itu merupakan salah satu perbuatan orang jahiliah Tetapi Maksiat tidak bisa menjadikan seseorang menjadi kafir Lalu apa yang bisa menjadikan seseorang menjadi kafir Yang menjadikan seseorang menjadi kafir adalah si jiri Saya ulangi Maksiat adalah perbuatan jahiliah Meskipun demikian Maksiat tidak menyebabkan seseorang menjadi kafir Lalu apa yang membuat seseorang menjadi kafir Yaitu jiri Singkatnya Meskipun seseorang Maksiat Berbuat dosa banyak Berbuat dosa banyak Bahkan dosa besar Dia tidak menjadi kafir Selama dia tidak Untuk menopang pendapatnya ini Imam Bukhari itu pertama Mengutip Sabda Rasulullah S.A.W Kamu itu seseorang yang memiliki perangai jahiliah Nah ini dikatakan pada seorang sahabat Padahal seorang sahabat Pasti bukan orang kafir Satu Lalu yang kedua Itu adalah firman Allah S.W Dengan kata lain Ayat ini menjelaskan Ada dua perbuatan Pertama Maksiat Yang kedua Perbuatan syirik Yang pertama Perbuatan syirik Yang kedua Selain syirik Jadi seseorang itu Tidak akan dihukumi Kafir Asal dia tidak musrik Seseorang yang bermaksiat Setiap saat Misalnya Tidak akan dihukumi Kafir Selama dia tidak Musrik Itu Alasan yang kedua Imam Bukhari Lalu alasan yang ketiga Imam Bukhari juga Meriwayatkan sebuah hadis Yang disini Di kasih nomor 30 Hatta sana Sulaiman bin Harb Kala hatta sana Syubah Ngan wasil Al-Ahdab Nganil ma'ruf Kala Lakitu Abadharin Bil Bil Rabadah Wa alaihi Hullatun Wa ala hulamihi Hullatun Fasa'altuhu An-Dhalika Faqala Ini Sababtu Rajulan Fa'ayartuhu Bi-Ummihi Faqala Linnabiyu S.A.W Ya Abadharin A'ayartahu Bi-Ummihi Inna kamru'un Fika jahiliyatun Ikhwanukum Khawalukum Ja'alahumullahu Tahta Aitikum Fa'amankan Akuhu Tahta Yadihi Fa'lyut'imhu Mimma Ya'kul Fa'lyulbishu Mimma Yalbas Wa'latukallifuhum Ma'yaglibuhum Fa'il Kallaftumuhum Fa'ainuhum Nah Yang dijadikan Dalil Dari hadis ini Oleh Imam Bukhari Yaitu adalah In nakam Ru'un Fika jahiliyatun Kamu itu Seseorang Yang masih punya Perangai jahiliya Apa Perangai jahiliya itu Yaitu Mencaci Atau Membuli Seseorang Dengan Menyebutkan Ibunya Atau orang tuanya Jadi begini Kalau Seseorang Kadang-kadang Bertengkar Seperti yang Abul Dari sini Bertengkar Dengan seseorang Ketika dia Bertengkar Mencaci Ibunya Misalnya Wah Dasar Anak Orang kulit Hitam Misalnya Wah Dasar Anak Blablabla Dasar Bapak Loh Nah Ketika kita Bertengkar Dengan orang lain Kemudian kita Membuli Seseorang Dengan Menyebutkan Keburukan Ibunya Orang tuanya Dan lain-lain Itu merupakan Salah satu Perangai Jahiliah Nah Tetapi Meskipun Demikian Perbuatan Tersebut Tidak Lantas Menjadikan Seseorang Menjadi Kafir Karena apa Tidakmu Tidakmusrik Dengan Kata ini Bahwa Perbuatan Jahiliah Yaitu Maksiat Misalnya Tidak Membuat Seseorang Menjadi Kafir Lalu Apa Yang membuat Seseorang Menjadi Kafir Adalah Mus Musrik Menyekutukan Allah Lalu Selanjutnya Imam Bukhari Berdalil Babun Wa ilmpo Ifatan Iminan Mu'minin Iketatalu Fa'asulih Hubayna Humak Al-Hijr Ayat Sembilan Fasam Mahumul Mu'minuna Nah Ini Dalil yang Keempat Ini yang Dikemukakan Oleh Imam Bukhari Adalah Ayat Surat Al-Hijr Ayat 9 Ada Dua Kelompok Orang Beriman Yang Saling Bunuh Perang Kelompok Iman Orang Mu'min Pertama Kelompok Mu'min Kedua Mereka Berperang Saling Bunuh Nah Ini Meskipun Orang Beriman Membunuh Orang Beriman Statusnya Dia Tetap Beriman Fasam Mahumul Mu'minun Artinya apa Membunuh Tidak Membuat Seseorang Menjadi Kafir Kenapa Karena Tidak Mushri Artinya apa Dosa besar Itu Tidak Menjadikan Seseorang Menjadi Kafir Nah Lalu Dalil yang Kelima Imam Bukhari Itu Mengutip Sebuah Hadis Yang Disini Di Kasih Nomor 31 Hattasana Abdurrahman Bin Al-Mubarak Hattasana Hamad Bin Zaid Hattasana Ayub Wayunus Nganil Hassan Nganil Ahnaf Bin Ques Kola Dhabdu Li Angsuro Hadar Rajula Falaqiyani Abu Bakrah Fakola Aynat Turidu Kultu Angsuro Hadar Rajula Kola Irji Fak Ini Samitu Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Yaqul Idal Taqal Muslimani Bisaifaihima Falqotil Wal Maktul Finar Fakultu Ya Rasulullah Al-Qatil Fama Balul Maktuli Kola Innahu Kan Harison Ala Qatil Sahid Nah Hadis Ini Menjelaskan Bahwa Ketika Ada Dua Orang Islam Yang Bertemu Membapet Dan Saling Bunuh Maka Yang Terbunuh Masuk Neraka Yang Membunuh Juga Masuk Neraka Tetapi Meskipun Saling Bunuh Dua-duanya Masih Tetap Beragama Islam Nah Kesimpulannya Dengan Ini Imam Bukhari Itu Ingin Menjelaskan Bahwa Seseorang Tidak Menjadi Kafir Sebab Dia Bermaksiat Misalnya Sebab Dia Melaksanakan Dosa Kecil Misalnya Atau Bahkan Sebab Dia Menjalankan Dosa Besar Maksiat Tidak Membuat Orang Kafir Dosa Kecil Tidak Membuat Orang Kafir Dosa Besar Tidak Membuat Orang Kafir Lalu Apa Yang Membuat Seseorang Menjadi Kafir Adalah Mush Mushrik Apa Mushrik Menyebutukan Allah Nanti Bahas Bada Bermainnya Mudah-mudahan Bermanfaat Bagi kita Sekalian Jangan lupa Like Dan subscribe Channel ini Rabbana Taqobal Minna Inna Anta Samia Alim Wadub Alayna Inna Anta Tawab Rahim Subhanak Allahumma Wabiham Dika Ashadu Alla Ilaha Ilanta Astag Guruk Wadubu Ilaik Wa Assalamualaikum War Rahmatullahi Wabarakatuh Nant沙 5 6 12 13 13 14 15 15 16